Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy Dingops Kui ngopi santui kui, orang ngopi lambung, orang smile Oke, kali ini kita akan membahas tentang say you karakter genzin in bag yang bakal rilis nanti nih teman-teman Di versi 1.5, yaitu Eula dan Yanfei Yang kita tau juga, Eula dan Yanfei ini bakalan hip banget nih ya Nanti di versi 1.5, apalagi buat kalian yang lagi ngincer karakter-karakter tersebut Tentu saja, pasti kalian ada lah sebagian yang suka gacha karena say you nya Oke, disini kita akan bahas tentang say you japanya saja ya Pertama yaitu, Eula Eula ini merupakan karakter cryo dan physical teman-teman Tapi kalau menurutku sih, dia lebih cenderung ke physical Nah, untuk say you nya sendiri yaitu adalah Rina Sato Kita akan cek di MyAnimeList Tentu saja dengan karakter yang sedikit onesan ya Hmm, harusnya sih berat-berat gitu kan suaranya Nah, Rina Sato ini dia juga mengisi suara untuk anime Chouchigen Game Neptune Yang ngisi suara Furt ya Wow, Furt! Oke, bagus sih ini untuk suara Furt, agak-agak berat ya, agak onesan gitu kan Lalu dia juga terkenal dengan pengisi suara Mikasa Mikoto Ini sih yang paling dikenal ya, Mikasa Mikoto Oke, setelah aku lihat-lihat saat PV dari kemarin ya Ternyata menurutku si Eula ini lebih cenderung suaranya ke Mikasa Mikoto teman-teman ya Seharusnya menurutku sih, untuk Eula ini mungkin lebih cenderung ke Furt Mode Dewasa Atau Mode Dewinya ya Karena lebih cocok ya teman-teman dengan desain karakternya Hmm, tapi it's oke lah Kita ikuti aja keputusan Mihoyo ya Nah, setelah Eula ini kita juga dihadirkan dengan karakter baru Tipe Pyro Catalyst ya Yang bernama Yanfei Dan ini bukanlah manusia seutuhnya teman-teman si Yanfei ini Dia ada setengah darahnya Yaitu binatang mistis ya Ya, mirip-mirip seperti Ganyu lah teman-teman ya Nah, Yanfei ini disuarai oleh Yumiri Hanamori teman-teman Wow, 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 wow Yang kita tahu juga si Yumiri ini ngisi suara Shizuku dari Arifureta ya Ini pasti kalian tahu lah ya Teman sekolahnya si MC ini kalau kalian nonton animenya ya Lalu Hayasaka Ai dari anime Kaguya Sama Atau dari Love Sword Kaguya ya Jadi sifatnya ini agak sedikit kaku teman-teman Kalau kita lihat dari suaranya Hayasaka Ai Lalu selanjutnya itu Evil Eyes ya dari Overlord Nah, ini juga keren nih suaranya nih ya Agak gimana gitu Agak-agak berat tapi oke lah Lalu yang terakhir adalah Nadesigo dari Yurukem Nah, ini buat kalian yang suka nonton Yurukem Pasti udah gak asing lagi dengan suaranya ya Nah, untuk Yanfei ini kalau gue lihat dari karakter desainnya Dia lebih cenderung ke periang sih sebenarnya Mungkin ini tebalik kali teman-teman ya Seharusnya sih untuk pengisi suara Yumi ni Hanamori ini Kasihlah ke Iulah Sedangkan Rina 1 ini coba dikasih ke Yanfei Mungkin akan lebih cocok Nah, gimana teman-teman menurut kalian tentang penempatan Seiyuu ini Apakah sudah cocok atau belum? Hmm, yaudah deh kita akan tunggu saat rilis nanti ya Apakah cocok atau tidak? Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini Buat kalian selamat beraktifitas Dan jangan lupa ya Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax